Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Untuk mengetahui situasi arus lalu lintas siang ini Di sejumlah lokasi di Sumatera Selatan, Jakarta dan Jawa Timur Kita segera bergabung dengan Bribda Jessica Anggota NTMC Korlantas Polri Bribda Jessica, silahkan Baik, terima kasih Ibda Almira dan selamat siang sahabat Polri Berikut saya informasikan kondisi arus lintas pada siang hari ini Bertepatan dengan jam istirahat perkantoran Di beberapa titik wilayah Indonesia Dari konsep pertama, Pasar Lemabang Sumatera Selatan Dapat kita lihat bersama kondisi arus lintas pada siang hari ini Dalam kondisi ramai lancar Dimana arus lintas diluminasi oleh kendaraan roda 4 Baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum Dan dari jalan Bambang Uto yang menuju jalan R.E. Marta Bergeser ke Simpang Permai, Jakarta Utara Dan dapat kita lihat bersama di layar kaca Anda Untuk kondisi arus lintas dari arah kebon bawang menuju Yosudarso Atau Tanjung Priok terpantau kondusif lancar Begitu pula dari arah Yosudarso Menuju Tanjung Priok juga dalam kondisi relatif lancar Dimana pengendaraan dapat melaju Dengan kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jamnya Dan kami imbau kepada pengguna roda 2 khususnya untuk berhenti di belakang garis top Pada saat menjelang trafik light gunang menghormati hak setiap pejalan kaki Dan waspadakan kendaraannya putar balik atau menuju arah Yosudarso dari arah kebon Beralih ke kawasan kedua, JPO Kuningan, Jakarta Selatan Dan dapat kita lihat bersama Kondisi arus lintas dari arah cawang yang menuju ke Gatot Subroto Dalam kondisi ramai lancar Dimana arus lintas diluminasi oleh kendaraan roda 4 Yang dapat melaju dengan kecepatan Berkisar 40 hingga 60 km per jamnya Begitu pula dari tol, cawang menuju Semangi dan sebaliknya Memang sedikit terjadi perlambatan percepatan Menuju pintu maksud Gerbang Tol Harap para pengendara untuk tetap sepada dan jaga jarak aman kendaraan Anda Serda jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda Dari JPO Kuningan, Jakarta Selatan Kita beralih ke alun-alun situ Bondo, Jawa Timur Perlambatan percepatan memang terjadi jelang trafik light Dari arah Karang Asem yang menuju ke Mandaan dan sebaliknya Namun selepasnya dapat mengalir dengan lancar Para pengendara untuk tetap sepada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah Dan patuhi rambu lalu lintas yang ada Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas Demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arus lintas terkini Dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 91119 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia Tertib, salam presisi dan kembali ke studio Baik, terima kasih Brief dan Jessica atas laporannya Selamat kembali bertugas Terima kasih telah menonton